Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video-video saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai label makanan. Ini merupakan video saya yang kedua, di mana video pertama saya sudah membahas mengenai informasi dasar atau aturan-aturan dasar tentang pencantuman label, kemudian membahas mengenai aturan bagaimana memilih nama dagang atau memilih merk yang pas sesuai dengan ketentuan peraturan BIPOM. Berikutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur yang lain, misalnya bahan baku atau pencantuman tentang bahan yang digunakan dalam proses pengolahan, kemudian waktu kadaluarsa, kemudian berat bersih, dan aturan-aturan yang lain. Jadi sekali lagi, label merupakan komponen yang menjadi hal penting di dalam penjualan produk kemasan konsumen. Karena label ini memiliki banyak sekali fungsi dan kegunaan, terutama digunakan sebagai sarana untuk promosi. Kita akan membahas mengenai bagaimana pencantuman bahan yang digunakan, kemudian produsen, tanggal kadaluarsa, kemudian mengenai label halal, dan komponen-komponen yang lain. Bahan apa saja yang akan dicantumkan di dalam label. Jadi bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan kita, itu ada tiga komponen penting. Yang pertama adalah bahan baku, kemudian yang kedua adalah bahan tambahan, atau disebut dengan BTP atau BTM, bahan tambahan pangan, atau bahan tambahan makanan. Kemudian poin yang ketiga adalah bahan penolong. Bahan-bahan ini dicantumkan di dalam label sesuai dengan urutan jumlah penggunaan. Artinya kalau bahan yang digunakan jumlahnya banyak, maka akan dicantumkan di bagian paling atas atau bagian yang pertama, diikuti dengan bahan-bahan yang jumlahnya lebih sedikit. BTP, atau bahan tambahan pangan, di dalam produk kita, atau bahan tambahan makanan, ini ada dua kategori. Yang pertama adalah BTP yang langsung ditambahkan. Atau yang kedua adalah BTP ikutan atau disebut dengan carryover. Yang dimaksud dengan BTP langsung, ini artinya memang kita menambahkan sengaja bahan itu untuk tujuan tertentu. Misalnya kita menambahkan pemanis, artinya digunakan untuk meningkatkan kemanisan produk kita. Atau kita tambahkan bahan pewarna, dengan tujuan untuk memperbaiki warna supaya menjadi lebih menarik. Atau kita tambahkan bahan pembentuk citarasa, misalnya kita tambahkan MSG. Itu tujuannya artinya memang sengaja bahan itu kita tambahkan di dalam produk supaya meningkatkan kualitas produk yang kita inginkan. Tetapi ada juga, ada namanya BTP, tetapi BTP itu ikutan. Artinya kita tidak sengaja menambahkan bahan itu, tetapi di dalam bahan tersebut ada komponen BTP yang lain. Misalnya contohnya, kita menambahkan karamel. Menambahkan karamel di dalam minuman kita. Tetapi ternyata di dalam karamel itu ada bahan pengawet yang digunakan, misalnya asam sorbat. Artinya asam sorbat masuk ke dalam produk kita. Ini namanya BTP ikutan. Karena sesungguhnya kita akan menambahkan karamel, tetapi kebetulan di dalam karamel itu ada pengawetnya. Sehingga produk kita itu ada BTP ikutan yang disebut dengan pengawet tadi, misalnya asam sorbat. Nah, BTP juga ada dua jenis. Yang pertama adalah BTP single. Artinya kita menambahkan satu jenis BTP, misalnya pemanis. Kita menambahkan ciklamat, atau menambahkan sakarin, maka itu namanya BTP single. Tapi ada juga BTP ini yang sebenarnya merupakan formula. Artinya BTP itu isinya itu komplek. Tidak hanya satu. Misalnya sebagai contoh adalah pasta pandan. Pasta pandan. Atau pasta stroberi. Itu isinya. Itu puluhan, bahkan ratusan komponen-komponen yang ditambahkan ke dalam produk. Ada pewarna, ada stabilizer, kemudian ada flavor yang juga terdiri dari puluhan bahan. Itu namanya BTP campuran. Nah, misalnya sekarang ada produk untuk meningkatkan flavor, bentuknya serbuk, ada rasa ayam. Itu juga BTP campuran, karena di situ ada garam, kemudian ada gula, ada inosin monoposphat, ada guanosin monoposphat, bahkan ada ekstrak ayamnya, atau ekstrak sapi. Itu contoh BTP campuran. Nah, untuk BTP campuran, ini juga harus dicantumkan di dalam labelnya. Bagaimana pencantumannya itu juga sudah diatur. Pada label BTP campuran, wajib mencantumkan bahan tambahan campuran. Artinya bahan tambahan ini terdiri dari beberapa bahan, menjadi satu, dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, nama golongan BTP. Jadi, BTP itu ada penggolongan namanya. Nah, yang akan dicantumkan dalam BTP campuran itu apa? Jadi, BTP yang dicantumkan di sini adalah BTP yang memiliki fungsi utama. Jadi, misalnya seperti tadi, saya contohkan karamel, maka fungsinya adalah untuk meningkatkan cita rasa karamel. Kalau kemudian, ternyata setelah ditambah karamel, ada pengawet dan produk kita menjadi awet, maka golongan BTP itu adalah golongan karamelnya saja. Artinya digunakan untuk cita rasa atau flavoring. Kemudian, masih banyak contoh yang lain. Nah, untuk jenis pangan olahan yang diizinkan menggunakan BTP campuran. Jadi, maksudnya begini. Bahan-pangan olahan yang kita produksi, ini diperbolehkan menggunakan BTP campuran. Boleh juga menggunakan BTP single atau satu BTP, tetapi boleh menggunakan kategori BTP ini atau BTP campuran. Nah, takaran penggunaan BTP campuran mengikuti aturan penambahan BTP. Jadi, sekali lagi, takaran penggunaannya ini mengikuti aturan penambahan BTP yang sudah diatur dalam peraturan kepala BTP yang lain. Jadi, sudah ada aturan lain. Baik jenisnya, golongannya, kemudian maksimum levelnya semuanya sudah diatur. Jadi, pada saat kita menggunakan BTP campuran untuk produk kita, maka kita juga harus mengikuti aturan penambahannya sesuai dengan peraturan kepala BPOM. Kemudian, untuk label BTP, apa saja yang harus dicantumkan? Jadi, BTP ini ada BTP yang dicantumkan ke dalam makanan, ada juga BTP yang dijual sebagai BTP. Nah, untuk BTP yang dicantumkan dalam makanan, maka akan mengikuti aturan labeling pada saat makanan yang kita tambahkan. Tetapi, pada saat BTP itu dijual, terpisah sebagai BTP, maka juga harus mengikuti aturan pelabelan BTP. Yang pertama, label BTP itu apa saja? Jadi, ini adalah label yang diperuntukkan untuk BTP pada saat dia dijual, terpisah, atau digunakan sebagai produk. Yang pertama adalah nama gulungan BTP. Jadi, untuk BTP yang apabila kita gunakan, kemudian kita cantumkan dalam label kita, kita menggunakan BTP ini, bagaimana cara mencantumkan label di dalam produk kita? Yang pertama adalah gulungan BTP. Gulungan BTP-nya itu apa? Emulsifier, pewarna, pemanis, dan seterusnya. Antioxidan. Kemudian jenis BTP-nya, ini untuk penggulungan, ini mengikuti aturan yang sudah diterbitkan oleh BPOM. Kemudian nama jenis. Jadi, penggulungan dan nama jenis, misalnya antioxidan, pemanis, misalnya pemanis alami atau pemanis buatan, kemudian pengawet pewarna, pewarna juga bisa dalam bentuk pewarna alami, bisa juga pewarna sintetis, atau termasuk dalam penguat rasa. Ini gulungan BTP, ini juga sudah diatur dalam peraturan yang lain. Kemudian berikutnya, untuk pewarna, ini harus mencantumkan nomor indeks. Nomor indeks pewarnanya berapa? Ini juga ada aturan di dalam aturan BTP, pencantuman nomor indeksnya. Kemudian kelompok perisa atau flavor, ini juga ada aturan tersendiri. Apakah termasuk perisa alami atau perisa sintetis. Ini apabila BTP ini digunakan sebagai bahan baku di dalam produk kita. Berikutnya, aturan untuk pemanis. Keterangan pada pangan olahan yang mengandung pemanis buatan, jadi kalau kita membuat produk, di mana produk itu menggunakan pemanis, maka pemanis buatan ini harus mencantumkan. Jadi harus mencantumkan label ini. Mengandung pemanis buatan. Jadi mengandung pemanis buatan disarankan untuk tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun. Artinya untuk anak-anak tidak diperbolehkan. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sekali lagi, kalau kita memproduksi makanan, terus kemudian menggunakan pemanis buatan, maka kita harus mencantumkan label ini. Sekali lagi, mengandung pemanis buatan, tidak digunakan atau tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian, keterangan pada pangan olahan untuk penderita diabetes atau makanan berkalori rendah. Untuk produk yang mengandung pemanis, tetapi pemanis ini non-nutritif, atau misalnya pemanis yang non-kalori, artinya ini tidak berasal dari gula, baik sukrosa, glukosa, maupun galaktosa, maka dicantumkan label untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Jadi kalau pemanis kita, kita gunakan kalori non-nutritif, maka boleh mencantumkan label ini. Berikutnya, apabila kita menggunakan pemanis dari golongan aspartam, jadi aspartam ini berbeda golongannya dengan sakrin dan siklamat, walaupun sama-sama dia adalah pemanis yang awalnya didesain tidak berasal dari golongan gula, artinya dia berasal dari aspartat, atau golongan dari asam amino, atau turunan dari protein. Nah, mengandung venilalanin tidak cocok untuk penderita venil ketouronik. Jadi kalau kita memproduksi makanan, di dalam produk kita menambahkan pemanis dari golongan aspartam, maka harus mencantumkan label mengandung venilalanin, sehingga tidak cocok untuk penderita venil ketouronik. Karena aspartat ini dibuat berasal dari asam amino, sehingga mengandung venilalanin. Nah, berikutnya kalau BTP ini dijual sebagai eceran. Tadi yang saya jelaskan, apabila produk kita menggunakan BTP dari kategori itu, tadi ada pemanis misalnya, maka harus dicantumkan. Kalau misalnya kita menggunakan antioksidan, maka harus dicantumkan dengan kalimat seperti tadi. Nah, tetapi apabila BTP ini dijual terpisah, artinya dikemas sebagai BTP eceran. Label apa saja yang harus dicantumkan di dalam label itu. Yang pertama adalah tulisan nama tambahan pangan. Jelas ya, jadi tulisan nama bahan tambahan pangan, kemudian nama golongan BTP dan jenis BTP. Tadi sudah saya jelaskan mengenai golongan itu seperti apa, jenisnya seperti apa. Ini harus dicantumkan. Kemudian khusus untuk pewarna, maka harus dikasih nomor indeks, atau color indeks, atau CI. Nah, jika jenis BTP tersebut memiliki nomor indeks, ini untuk BTP ada nomor indeksnya yang sudah diatur, berdasarkan perkabepom yang lain. Nah, kemudian harus ada tulisan pewarna makanan. Dan mengenai penulisan ini juga sudah diatur, di mana harus di dalam kotak dengan background putih. Kemudian kotaknya berwarna hijau, kemudian warna tulisannya juga berwarna hijau, tulisannya adalah pewarna makanan. Pewarna makanan ini harus kelihatan, kemudian jenis huruf dan ukuran hurufnya juga sudah ditentukan. Nah, untuk produk yang mengandung pemanis, tadi penganis, maka harus dikasih huruf M, berwarna hitam, dengan berwarna hitam, dan berlingkaran hitam. Sehingga ini merupakan logo untuk pemanis. Jadi kalau bagi Anda yang menjual pemanis, atau repacking dari pemanis yang dijual sebagai pemanis, maka harus mencantumkan logo M, dan berwarna hitam, dan diikuti dengan lingkaran berwarna hitam. Nah, ada beberapa jenis BTP yang boleh mencantumkan. Artinya apabila produk kita tidak menggunakan produk itu, atau tidak menggunakan BTP itu, maka kita boleh mencantumkannya di dalam label, tapi tidak seluruh BTP. yang boleh hanya pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetis, antioksidan, dan penguat rasa. Jadi maksudnya begini, apabila di dalam produk kita, kita tidak menggunakan pemanis buatan, maka kita diperbolehkan mencantumkan kalimat tanpa pemanis buatan. Jadi di dalam labelnya diperbolehkan. Demikian juga kalau kita tidak menggunakan pengawet, maka kita diperbolehkan mencantumkan kata tanpa pengawet, atau tanpa pewarna sintetis. Itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi, ada beberapa BTP yang apabila kita tidak menggunakan, ini bisa dikasih keterangan tanpa penggunaan BTP tersebut. Ini tujuannya selain untuk edukasi juga bisa digunakan untuk promosi. Artinya produk kita tidak menggunakan pemanis buatan. Atau produk kita tidak menggunakan pengawet. Jadi boleh mencantumkan. Poin berikutnya yang harus dicantumkan di dalam label adalah berat bersih, atau kita sebut dengan neto. Ada aturan pencantuman. Yang pertama, apabila produk kita berbentuk padat, maka neto atau volume itu bisa ditulis dalam satuan miligre. Kemudian bisa dalam bentuk gram, bisa juga kilogram. Untuk produk cair, kita bisa menuliskan dalam satuan mililiter, dengan M kecil, L kecil, atau M kecil, L besar, atau cantuman dalam satuan liter, L kecil dan L besar. Jadi boleh menggunakan penulisan seperti ini. Tetapi kalau bagi Anda yang ingin mengikuti satuan internasional yang benar, maka yang benar adalah L-nya besar. Sehingga pada saat kita mencantumkan mililiter, terdiri dari M kecil dan L besar. Demikian juga untuk liter. Kalau kita ingin mengikuti penulisan aturan internasional yang benar, maka L-nya adalah L besar. Apabila produk kita adalah produk yang semi padat, maka kita bisa boleh menggunakan satuan miligram, boleh juga menggunakan satuan gram, boleh juga kita menggunakan satuan mililiter, kalau kita produk semi padat, atau misalnya bentuknya antara cair dan padat, atau bentuknya pasta. Jadi boleh dua-duanya. Bisa menggunakan satuan liter, bisa juga menggunakan satuan gram, atau satuan berat, atau boleh juga menggunakan satuan volume. Sekali lagi kalau produk kita adalah produk yang tergolong dalam produk yang semi padat. Artinya padat tidak, cair juga tidak. Nah, untuk produk-produk tertentu, kita bisa boleh mencantumkan dalam istilah butiran. Bukan gram, bukan mililiter. Misalnya kalau produk kita bentuk jagung pipil, atau misalnya dalam bentuk kacang, boleh juga dalam satuan biji. Misalnya dalam satu kemasan isinya 100 biji, atau 16 biji, atau 20 biji, dan seterusnya. Atau untuk produk-produk tertentu, boleh dalam satuan helai. Misalnya kita membuat produk dalam bentuk, misalnya kulit lumpia. Nah, kulit lumpia. Satuannya bukan gram, bukan kilogram, tetapi berapa helai. Berapa helai kulit lumpia di dalamnya. Atau misalnya kita membuat spaghetti, yang bentuknya panjang. Boleh juga tidak dalam satuan kilogram atau gram, tetapi dalam bentuk berapa lidi di dalamnya. Boleh juga. Itu kita mencantumkan seperti itu. Nah, berikutnya yang harus dicantumkan adalah produsen. Produsen, apabila produk itu dibuat di dalam negeri, atau nama dan alamat importer, kalau produk itu merupakan produk yang berasal dari luar negeri. Nah, apabila produk itu adalah produk di dalam negeri, tetapi diproduksi atas lisensi perusahaan tertentu, ini juga harus dicantumkan. Apa saja yang dicantumkan adalah nama pabrik atau nama pembuat, kemudian nama importer, dilanjutkan dengan alamat. Jadi, pihak importer atau pengimpor, kemudian pemberi kontrak, pihak penerima kontrak, pihak pemberi lisensi, ini wajib mencantumkan nama dan alamat. Jadi, nama pabrik dan alamat. Kemudian, paling sedikit adalah nama kota, alamatnya, kemudian kode pos. Itu adalah data paling sedikit yang harus dicantumkan. Nah, bagaimana kalau produk itu adalah produk maklon? Artinya, perusahaan itu hanya memiliki merek, kemudian diproduksi di perusahaan lain, atau disebut dengan maklon. Maka harus ditulis, diproduksi oleh titik-titik untuk titik-titik. Jadi, artinya diproduksi oleh perusahaan PT titik-titik untuk PT titik-titik. Kalau produk ini dikemas oleh kemasan orang lain, maka juga dikemas oleh PT titik-titik untuk titik-titik. Artinya, sebuah perusahaan A untuk perusahaan B. Kemudian, kalau misalnya produk ini adalah produk lisensi, maka diproduksi oleh PT A di bawah lisensi PT B. Jadi, seperti itu bunyinya. Jadi, sekali lagi untuk produk yang lisensi, maka wajib mencantumkan diproduksi oleh PT X di bawah lisensi PT Y. Ini adalah keterangan terkait dengan maklon, terkait dengan produsen, terkait dengan eksportir, terkait dengan pemberi lisensi. Berikutnya, terkait dengan label halal. Pelaku usaha memproduksi atau mengimpor pahang olahan di kemas tari istirahat di perdagangan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal. Jadi, wajib mencantumkan label halal. Jadi, ini sudah sama dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yang efektif mulai berlaku melalui Oktober 2019. Jadi, sertifikat halal wajib. Nah, perusahaan boleh mencantumkan keterangan halal atau dalam hal ini label halal, tetapi sebelumnya sudah harus mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu. Sertifikat halal terlebih dahulu. Kalau sekarang sertifikat halal ini dikeluarkan oleh BBJBH. BBJBH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal, di mana terlebih dahulu harus diaudit oleh lembaga pemeriksa halal. Misalnya adalah LPPOM MUI, di mana LPPOM MUI mengeluarkan ketetapan halal. Dari ketetapan halal inilah, kemudian dikeluarkan sertifikat halal oleh BBJBH. Nah, dalam hal suatu kesepakatan, artinya misalnya produk itu berasal dari luar negeri, maka sertifikat halal dari negara asal itu boleh berlaku dengan ketentuan. Kalau dulu ketentuannya bahwa lembaga yang melakukan sertifikasi di luar negeri itu sudah ada kerjasama dengan MUI. Kalau sekarang seluruh lembaga sertifikasi halal ini akan dianggap atau diperbolehkan atau sertifikat halalnya itu berlaku di Indonesia, kalau sudah dilakukan registrasi. Registrasinya ke mana? Yaitu ke BBJBH atau Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian berikutnya, ini harus ada kode produksi. Kode produksi ini meliputi apa? Tanggal dan kode produksi wajib. Jadi tanggal dan kode. Wajib dicantumkan di dalam bagian kemasan yang mudah dilihat. Maka kita bisa menuliskan apabila kode produksi dituliskan di bagian lain, misalnya kode produksi dapat dilihat di tutup kaleng, atau kode produksi bisa dilihat di bagian belakang. Bisa seperti itu. Jadi minimal untuk kode produksi ada batch, atau waktu produksi. Ini minimal. Untuk produk yang dicantumkan di tempat lain, maka harus dikasih keterangan kode produksi bisa dilihat di bawah kaleng, misalnya, atau di atas kaleng, atau ditutup botol, atau di bagian belakang dari kemasan. Ini harus dicantumkan apabila produk itu adalah tulisan kode produksinya tidak kelihatan. Kemudian berikutnya, waktu kode luarsa. Waktu kode luarsa ini bisa dua bentuk. Yang pertama adalah expired date, yang kedua adalah best before. Best before itu baik digunakan sebelum. Nah, untuk masa simpan kurang dari sama dengan tiga bulan, keterangan kode luarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Untuk masa simpan lebih dari tiga bulan, jadi kalau kurang dari tiga bulan harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun. Kalau dia lebih dari tiga bulan, boleh hanya mencantumkan bulan, dan tahun saja. Jadi sekali lagi, kalau kurang dari tiga bulan, maka waktu kode luarsa harus dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun. Kalau lebih dari tiga bulan, itu boleh hanya mencantumkan bulan, dan tahun. Kemudian untuk produk, boleh tidak mencantumkan kode luarsa dengan catatan. Jadi ada beberapa produk yang boleh tidak mencantumkan masa kode luarsa, atau expired date, atau best before. Apa saja? Yang pertama adalah alkohol yang minimal, itu kandungan alkoholnya 7%. Jadi kalau kita memproduksi minuman yang beralkohol, kandungan alkoholnya 8%, 10%, 12%, maka diperbolehkan tidak mencantumkan kode luarsa. Kenapa? Karena alkohol ini juga sudah berfungsi sebagai pengawet alami. Kemudian untuk cukah. Berikutnya cukah. Cukah juga tidak mencantumkan waktu kode luarsa, juga diperbolehkan. Kenapa? Karena cukah ini juga sebagai pengawet. Artinya bakteri tidak bisa tumbuh pada cairan yang mengandung cukah. Berikutnya untuk roti dan kue, yang umur simpan yang kurang dari 24 jam, maka diperbolehkan untuk tidak mencantumkan waktu kode luarsa. Jadi misalnya kita membuat produk atau kue umurnya cuma 24 jam atau satu hari, boleh juga tidak mencantumkan waktu kode luarsa. Nah, bagi produk yang tidak mencantumkan waktu kode luarsa, yaitu alkohol minimal 7%, kue atau produk jajanan yang hanya umurnya 24 jam dan cukah, maka waktu kode luarsa bisa diganti dengan tanggal produksi. Jadi sekali lagi, untuk tiga jenis kategori produk itu cukup mencantumkan tanggal produksi saja. Cukup jelas ya. Nah, itulah penjelasan dari video saya yang kedua terkait dengan kemasan dan labeling. Jadi bagi Anda yang sudah menyimak video saya yang pertama dan ketiga, masih ada satu video lagi terkait mengenai labeling. Karena sesungguhnya masih banyak pembahasan-pembahasan standar menurut aturan BEPOM terkait dengan labeling. Jadi kita sudah membahas di video ini mengenai bagaimana penulisan bahan baku, bagaimana penulisan bahan tambahan atau BTP, bagaimana kalau kita menambahkan pemanis. Kemudian juga saya sudah membahas mengenai bagaimana label untuk bahan tambahan pangan apabila bahan tambahan ini dijual sebagai bahan baku yang terpisah, bukan merupakan bagian dari produk olahan kita. Nah, demikianlah. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video kali ini. Sekali lagi, saya informasikan bahwa video tentang label ini terdiri dari tiga video. Jadi simak video yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.